Alhamdulillah dalam satu bulan total turun berat badan aku itu 10,4 kilo Hai Assalamualaikum semuanya balik lagi bersama aku The Samsa Channel atau Samasul Istiawati channelnya Orang Keronjok Oke di video kali ini aku mau jelasin ke teman-teman tentang gimana sih caranya aku bisa berhasil turun berat badan 10 kilo dalam waktu 1 bulan aja Jadi sebenarnya diet ini belum selesai karena waktunya itu 2 bulan Kenapa harus 2 bulan karena katanya sih supaya metabolisme tubuh kita baik dan juga bisa tubuh kita bisa menyesuaikan dengan makan makanan ya Karena ini udah 1 bulan dan awalnya itu mau share itu banyak banget yang tanya kayak gini nih banyak banget yang tanya Kak Sam turun 10 kilo gimana caranya minum apa olahraga apa gitu Terus makannya gimana gitu gak mungkin doang dijawab satu persatu karena itu ribet banget Apalagi aku yang orangnya males banget ngetik sebenarnya males banget ngetik ngetik-ngetik itu kayaknya berat gitu Jadi aku bikin videonya kali ini mau sharing ke teman-teman Berapa gimana caranya aku bisa turun 10 kilo dalam waktu 1 bulan itu Oke ya Oke sebelum berlanjut alangkah baiknya teman-teman Subscribe dulu channel aku ya di bawah ini subscribe like dan komen Oke terima kasih Oke ya Ini aku jelasin Diet aku ini namanya diet alatia aristia Jadi udah pada tau diet dia aristia Kalian bisa cek YouTube atau linknya atau Instagram dia jadi aku ngeliatin istasorinya Tia aristia terus sama Youtubenya beliau ya jadi nggak langsung diet gitu enggak Jadi aku tuh awal sebelum diet itu berat badan aku 80,4 kilo nah seperti ini fotonya Ya lumayan gede lengan gede perut gede gitu terus paha juga gede gitu jadi Siapin hati dan mental oke saya diet terus kebetulan aku tuh ngeliat awalnya tuh lihat postingannya dia aristia itu di Facebook Nah jadi aku buka-buka deh tuh di Youtubenya beliau Gimana sih cara beliau itu bisa turun banyak hanya dalam waktu hitungan bulan gitu Gimana gitu setelah Setelah ditelaat ternyata dietnya hemat Gampang mudah karena dia kan dikonsultasikan ke dokter gizi tapi aku sesuai dengan kebutuhan tubuh aku aja Nah yang pertama aku siapin itu disini aku udah tulis tuh Dia nggak lupa Yang pertama aku tulis itu jadwal makan Nah temen-temen harus sesuai dulu atau atur jadwal makan temen-temen Jadi aku tuh jadwal makannya sarapan jam 9 pagi, jam 12 makan siang, jam setengah 4 sore, jam 7 makan malam dan jam 9 malam itu jam 9 malam Jadi itu ya yang aku atur dulu Nah jadi diet itu harus tepat waktu ya selama 2 bulan itu ya jam makannya yang kita atur tadi Aku tuh aturnya kayak gitu ya Jadi aku setting pakai HP di alarm gitu jadi alarm jam 9 makan sarapan, jam 12 makan siang kayak gitu-gitu Ini kayak gini nih Jadi aku atur jam makannya itu tuh pakai HP karena HP itu selalu dibawa kemana-mana jadi nggak mungkin lupa Terus Yang kedua itu wajib minum air putih 3 liter ya wajib banget ke kalian harus punya ya biar nggak lupa gitu minum air putih botol yang ada yang ada tulisan liter-liter gitu yang satu liter itu kalian harus isi dan biar tahu gitu Hari ini habis berapa liter gitu Jadi kalau misalkan lapar minum wajib banget 3 liter ya Terus yang selanjutnya wajib 45 menit jalan santai Nah diet ini tuh nggak olahraga berat kayak aerobik angkat beban sepedahan atau lari atau apa gitu Tapi disini wajibnya itu cuma jalan 45 menit non stop Nah waktunya itu terserah Waktunya mau sore, mau pagi, mau malam terserah sesempatnya kalian ya Jadi nggak harus jam 7, jam 7 nggak Tapi kalau jam makan harus tepat waktu Tapi kalau jalan santai ini terserah kalian sesempatnya kalian Pokoknya jalan 45 menit non stop Tanpa berhenti Kalau belum 45 menit jangan berhenti Oke Terus Apa sih fungsinya kok bisa Kok nggak olahraga gitu ya Nggak tahu, aku tuh taunya itu Jalan 45 menit itu bisa memanasin tubuh dan juga bisa melancarkan peredaran darah Nah efeknya itu tendor itu kayaknya lebih enak gitu Lebih nyenyak gitu Ya gitu-gitu deh Nah terus apa sih makanan yang harus dihindari Nah makanan yang harus dihindari diet ini itu cuma 4 Yaitu makanan bertepung Makan-makanan yang mengandung minyak Terus nggak boleh makan gula ya Sama santan Jadi hindari 4 itu ya Tepung, minyak, santan, sama gula Jadi pantangannya cuma itu Makanannya itu bebas Cuma nggak boleh yang ada tepung atau minyak-minyakan Atau gula-gula Jadi masaknya itu nggak pakai gula, nggak pakai minyak Tapi insya aku tetap enak Banyak banget sekarang youtuber-youtuber yang ya diain menu-menu makanan untuk diet ya Kalian bisa searching aja Tapi kalau aku jarang searching karena emang bisa masak Jadi masaknya tinggal kita ganti-ganti Kadang dibakar, kadang dibikin sup, kadang dimasak pindang biasa gitu Ya terserahkan setelah mood-moodnya aja gitu Kalau misalkan aku, kalau misalkan lagi repot banyak kerjaan Kadang digoreng doang pakai airfryer Kayak gini nih pakai digoreng pakai airfryer Terus kadang juga dibakar Kalau nggak sempet ya pakai Jadi dibakar-bakar gitu Terserah kalian pokoknya Atur-atur aja sepintar-pintarnya kalian ya Terus apa lagi Nah jam 9 pagi menunya Jam 9 pagi aku sarapan menunya Tiga putih telur Itu untuk dua minggu ya Dua minggu pertama Jadi satu bulan itu dibagi dua Jadi dua minggu pertama itu menunya Jam 9 pagi itu aku sarapan tiga putih telur Boleh cuma putihnya aja Itu maksudnya nggak pakai saus nggak pakai apa gitu Boleh juga pakai kecap Mau pakai saus tomat Mau pakai saus cabai itu boleh banget ya Jadi diet ini Bumbu-bumbu itu dibolehin Cuman yang nggak dibolehin itu minyak sama gula gitu ya Terus jam 12 Jam 12 aku makan siang Nah makan siangnya itu 5 sendok nasi melentung Melentung Mucung gitu Terus sama ayam Dada ayam 80 gram Dan sayur hijau 2 sendok Daun hijau itu terserah kalian ya Mau kangkung mau sesim mau Genjer Pokoknya yang berwarna hijau itu bebas Jadi cuman 2 sendok aja Bisa direbus Bisa di sambel terserah Yang penting masaknya yaitu Nggak pakai minyak dan nggak pakai gula Terus tadi jam setengah 4 ya Jam setengah 4 aku sarap apa Cemilan sorenya itu papaya Papaya itu 100 gram Itu cemilan sore Terus makan malamnya jam 7 Makan malamnya kayak seperti makan siang tadi ya Ayam 80 gram Nasi 5 sendok melentung Dan juga sayur hijau 2 sendok Cemilan malamnya kayak cemilan sore Sama papaya juga 100 gram Apa sih yang harus dipersiapin Di diet ini Satu Timbangan Kalian wajib banget Punya timbangan Makanan ya Karena apa Karena disini tuh semuanya ditimbang Ayam ditimbang 80 gram Pepaya timbangan 100 gram Itu wajib Wajib banget Punya Dan kalian harus Nggak ada alasan Nggak punya Harus beli Murah Cuman 35 ribu di toko-toko di kronjo itu banyak ya terus apalagi yang dibutuhin itu apa ya kayaknya udah sih cuman itu doang ya yang butuh itu niat dan konsistensi karena diet ini harus bener-bener niatnya tekadnya itu harus keceng gitu saya pengen diet saya harus buktikan ke orang-orang bahwa saya yang doyan makan ini bisa turun berat pada gitu motivasi aku karena pada ada netizen yang bilang katanya ya yang doyan makan makan mungkin bisa turun oke saya buktikan akhirnya ketemu nih sama diet ini nih diet yang murah tanpa obat-obatan tanpa olahraga capek-capek yang kayak aku mager banget untuk olahraga ya jadi pas banget terus apa nih pantangannya ya di luar jam makan itu kita enggak boleh makan jadi kalau alarm sarapan belum berbunyi kalian jangan coba-coba untuk makan sesuatu oke kalian cuma boleh minum air putih tuh itu aturannya ya terus di awal di diet itu kita akan mengalami begini bebe stak ya di bebe stak itu aku itu di bebe 75 75 itu segitu ternyata itu lagi head jadi emang kalau lagi datang bulan itu ngaruh banget tapi kalian jangan berhenti kalian harus semangat terus jalanin dietnya gitu ya terus Hai kenapa pilih diet ini dia ini tuh kan kayak speed seperti saya bilang tadi kan dietnya simpel terus masih bisa makan nasi ya karena dulu-dulu tuh pernah ngejalanan diet makan meras merah semua sayur-sayuran gitu itu cuman bertahan beberapa hari doang setelah itu kalap lagi makan lagi ya Nah kayak gitu ya terus kenapa diet ya seperti saya bilang tadi aku mau nunjukin ke diri aku sendiri ya bisa ngasih aku diet itu bisa ngasih turun berat badan itu karena pas waktu itu ku tinggi aku itu 167 cm dan berat badan tuh 80 cm jadi gede-gede tinggi itu banyak banget yang bilang gede tinggi terus sering banget semutan muka sering banget ngejerawatan kusum segala macem itu dirasainya jadi kadang ngejerawat nggak sembuh-sembuh itu kenapa-kenapa tapi pas saya searchingnya jadi semua yang diluar itu tergantung dalamnya juga kalau dalamnya bersih insyaallah nanti bersih nah kayak mukaku sekarang nih walaupun masih banyak PR tapi cukup Alhamdulillah terus diet ini harus sabar tapi aku jamin insyaallah kalau kalau kalian konsisten dan bener cara dietnya itu nanti di awal-awal itu bebek kamu bakalan turun banyak itu wow banget jadi semangat itu awal aku satu minggu turun lima kilo di minggu kedua turun dua kilo jadi total dua minggu itu turun tujuh kilo jadi eh jadi makin semangat gitu dietnya terus diet ini tuh enak nggak nyiksa bagi saya tuh nggak nyiksa ya karena terjadwal gitu jam 9 sarapan jam 12 makan siang jam setengah 4 jam 9 sore jadi terjadwal ya jadi nggak bikin bosan atau bingung nggak karena udah teratur dari awal jadi buat temen-temen yang mau diet atur dulu jam makannya atur dulu menunya kira-kira menunya pengen apa nih gitu karena selama dua minggu itu nggak boleh ganti menunya ya kalau misalkan salapan tiga putih telur ya tiga putih telur aja selama dua minggu terus kalau misalkan ayamnya 80 gram ya 80 gram aja selama dua minggu itu tuh jadi kalian coba dulu dua minggu deh kalau udah ngerasain bikin dietnya selama dua minggu kalian bakal semangat karena turunnya banyak yang penting tuh minum air putih ya kalau misalkan lapar minum air putih sebelum makan pun harus wajib minum air putih supaya cepat kenyang oke terus apa yang dibutuhin lagi nih ke diet itu kalian harus punya target nah target temen-temen tuh temen-temen tuh berapa kilo gitu kalau aku target awal tuh 65 kilo karena sekarang udah 70 pas 70 kilo jadi banyak banget yang bilang kekurusan tapi aku masih semangat karena badan kan aku yang ngerasainya jadi minimal aku tiga kilo lagi nah setelah itu baru deh olahraga yang membentuk-bentuk otot ya kenapa ini kenapa disini tuh di diet ini tuh gak boleh olahraga berat-berat karena nah kita itu dipokusin untuk turun berat badan bukan menaikkan masa otot kalau misalkan olahraganya berat kayak aerobik kayak apa kan itu ngelatih otot ya jadi nanti turun berat badannya gak maksimal jadi diet itu simple bagi kalian yang mager-mager olahraga diet ini wajib banget kalian coba karena emang efektif banget dan juga gak capek-capek olahraga cuman jalan santai jalan-jalan sambil ngomong anak sambil jalan-jalan santai sore sore gitu aku biasanya sore buat temen-temen semangat yang mau jalanin pola diet yang aku jalan ini semangat aku bisa pasti kalian juga pasti bisa kalian harus niatnya itu bener-bener pengen banget diet harus semangat harus konsisten karena kunci dari diet ini tuh konsistensi anda sabar sabar jangan tergoda dengan gorengan bikin nanti dietmu gagah segitu aja nanti kalau kalian mau tanya-tanya silahkan komen dibawah ya ini komennya terbuka buat semua temen-temen jadi nggak mungkin aku jawab satu persatu jadi terima kasih buat buat suami buat keluarga yang jangan dukung aku untuk diet karena dukungan itu penting kalau enggak ada dukungan minta-minta dukungannya tolong dukung saya untuk diet jadi jangan dibully eh nanti juga beberapa hari doang nanti juga makan lagi nanti juga nggak baso lagi itu jangan ya bikin nanti kita konsistennya cuot jadi minta ke temen-temen ke keluarga untuk diet ini dukungan karena kalau kita ditukung tuh ada yang ingetin gitu ayo jangan makan itu kan itu tepung ayo jangan pokoknya dukungan keluarga itu penting banget oke segitu aja ya temen-temen semoga kalian bisa berhasil dietnya semangat oh ya di sini aku mau nambahin menu ke dua dua minggu kedua jadi satu bulan ya dua minggu kedua itu menunya masih sama putih telur juga tapi dikurangin yang tadinya tiga jadi dua yang tadinya tiga jadi dua terus nasinya yang tadinya lima sendok jadi tiga sendok nasi sama ayamnya yang tadinya 80 gram itu aku kurangi jadi 65 gram nah sayurnya itu aku skip nggak pakai sayur jadi cuman tiga sendok nasi sama dada ayam 65 gram terus cemilan sorenya itu enggak enggak buah-buahan aku ganti pakai putih telur tapi terserah kalian ya karena badan itu kita yang ngerasain jadi kalau misalkan iya aku enakan buah deh ya ikutin aja buah tapi kalau misalkan buah nih kan awalnya itu kan 100 gram pepaya nah di minggu kedua itu diturunin jadi 75 gram gitu jadi pelan-pelan dikurangin Alhamdulillah diet ini makasih juga untuk badanku yang mau berjuang sama-sama sampai saat ini aku udah di minggu ke-2 minggu ketiga jadi satu bulan setengah semangat sampai target pokoknya diet ini enggak enggak butuh obat-obat ya Oh ya sarapannya sarapan aku itu putih telur aku minum teh nrg dan alo dari Herbalife ya karena di teh itu tuh ada mengandung stamina dan juga membakar lemak jadi aku butuh karena diet ini kan diatur jadwalnya jadi supaya kita semangat makin seger jadi selama diet yang aku jalan itu aku selalu seger enggak merasa tersiksa ya karena itu tadi aku minum teh nrg dan halo terus kalau mau tidur aku minum omega-3 karena diet ini tuh nggak minum obat-obatan tapi dibolehkan untuk minum suplemen supaya kita makin sehat dan semangat dan ga lemeng oke segitu aja ya terima kasih buat temen-temen bye 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 Terima kasih.